Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone yang memiliki RAM 8GB terbaik plus termurah di tahun 2024 ini, yaitu di dalam harganya itu cuma 1 jutaan aja. So, jadi langsung saja ini dia, 6 handphone 1 jutaan RAM 8GB terbaik di tahun 2024. Itel P55in FC tampil dengan layar IPS LCD 6,6 inci, resolusi 720 x 1612 pixel, repress rate 90Hz, serta kerapatan pixel 267 ppi. Layarnya dibekali fitur Dynamic Bar, yaitu fitur yang mirip Dynamic Island milik Apple. Di Itel P55, fitur itu akan membantu pengguna mengecek status baterai hingga panggilan masuk. Pada aspek dapur pacu, Itel P55in FC ditenagai sistem on chip Unisoc T606. Chipset ini didesain dengan fabrikasi 12nm, memiliki CPU dengan clockspeed hingga 1,6GHz dan GPU Mali-G57MP. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB sat, serta penyimpanan 128GB atau 256GB. Pada aspek kamera, Itel P55in FC dibekali 2 kamera belakang. Resolusinya terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,08MP. Ada pula kamera depan 8MP untuk selfie atau panggilan video. Smartphone ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 5000mAh, serta didukung pas charging 18W. Poco C65 dibekali layar IPS LCD 6,74 inci. Resolusi layarnya adalah 1600x720px HD+, dengan refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 600 nits. Pada aspek kamera, Poco C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4. Konfigurasi ini terbilang meningkat dibanding pendahulunya yang membawa kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 0,08MP. Selain itu, resolusi kamera depannya juga meningkat menjadi 8MP. Pada aspek hardware, Poco C65 ditenagai oleh sistem on-chip yang sama seperti Poco C55, yaitu Mediatek G85. Ada dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x256GB. Poco C65 juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh dan dukungan pas charging 18W. Xiaomi Redmi 13C 4G dibekali kamera utama 50MP f1.8 berteknologi AI dan kamera makro 2MP f2.4. Kamera ini ditempatkan dalam modul persegi dan dilengkapi oleh sebuah lampu LED Flash. Selanjutnya, kamera selfie Redmi 13C 4G memiliki resolusi 8MP f2.0, meningkat dari 5MP f2.2 milik pendahulunya. Beralih ke desain, Redmi 13C 4G mengusung layar LCD 6.74 inci. Ukuran ini meningkat dari pendahulunya yakni 6.71 inci. Layar HD+, 720x1600px, Xiaomi Redmi 13C 4G, mendukung repressor 90Hz, touch sampling rate 180Hz, kerapatan pixel 260ppi, dan tingkat kecerahan atau brightness 450 nits. Peningkatan lain yang dibawah Xiaomi Redmi 13C 4G adalah teknologi fast charging 18W. Berbeda dengan Redmi 12C dengan output 10W, kapasitas baterai Redmi 13C 4G adalah 5000 mAh. Infinix Hot 40i mengusung layar 6.56 inci. Dengan resolusi HD+, 1620x720px, repress rate 90Hz. Infinix Hot 40i dibekali kamera selfie 32MP f2.2. Di punggung ponsel terdapat kamera belakang 50MP f1.6 dan lensa AI. Kamera belakang ini disusun secara zigzag dalam modul persegi panjang dan ditemani oleh sebuah lampu LED flash. Di sektor jeroan, Infinix Hot 40i diotaki oleh sistem on-chip Unisoc T60612nm. Smartphone ini disokong oleh baterai jumbo 5000 mAh, dengan pengisian cepat atau fast charging berdaya 18W. Tekno Spark 20 Pro mengusung layar 6.78 inci. Dengan resolusi Full HD+, 1080x2436px, dan repress rate 120Hz. Di bagian layar ponsel ini, terdapat punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 32MP dengan dukungan dual flash. Sementara itu, di bagian punggung, Tekno Spark 20 Pro mengusung dua pengaturan kamera belakang. Ada pun dua pengaturan kamera belakang ponsel ini, terdiri dari kamera utama 108MP dan kamera makro 2MP. Di sektor dapur pacu, spesifikasi Tekno Spark 20 Pro dibekali dengan chipset Helio G99. Chipset itu dipadukan dengan RAM dan memori penyimpanan sebesar 12x256GB. Ponsel ini dapat ditambah dengan 9GB RAM-nya, jadi totalnya bisa mencapai 21GB. Di sektor daya, Tekno Spark 20 Pro dibekali baterai 5000 mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. I-Tel RS4 in FC didesain dengan layar IPS LCD 6,6 inci. Resolusi HD+, refresh rate 120Hz, hingga kecerahan 480 nits. Layarnya memiliki lubang alias pansol untuk menampung kamera depan ponsel. Layar I-Tel RS4 in FC juga dibekali fitur Dynamic Bar ala Dynamic Island iPhone 14 Pro. Dynamic Bar di I-Tel RS4 in FC bisa menampilkan sejumlah info, seperti status baterai hingga panggilan masuk. Pada aspek hardware, I-Tel RS4 in FC ditenagai chipset Helio G99 Ultimate, 6nm dari Mediatek. Helio G99 Ultimate di I-Tel RS4 in FC dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 8x128GB dan 12x256GB. Beralih ke aspek kamera, I-Tel RS4 in FC dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,3MP. Ponsel ini juga dilengkapi kamera depan 8MP. Daya tahan I-Tel RS4 in FC ditopang baterai berkapasitas 5000mAh diseltai teknologi fast charging 45W. Nah, itulah dia 6 handphone 1 jutaan RAM 8GB terbaik di tahun 2024 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih gue Erwin dan bye.